Anak ini kan, kita kan tahu anak itu merupakan amanah, amanah dan generasi penerus untuk cita-cita perjuangan bangsa. Jadi bahwa kita itu dipandang perlulang untuk menciptakan Kabupaten Raya Anak. Artinya yang anak-anak merasa nyaman, hak-hak mereka juga diperhatikan selain wajiban mereka. Jadi anak-anak itu sebagai penerus bangsa, harus kita perhatikan hak-haknya. Sementara hak-hak anak itu kan banyak, jadi ada 31 yang diantaranya itu tentang hak-hak sifirnya. Yang pasti anak-anak itu harus kita perhatikan sebagai penerus bangsa. Dan saya mencoba untuk kegiatan KLA ini kan setiap tahunnya ada. Jadi tingkat nasional itu, kita mencoba tidak usah terlalu inilah. Yang jelas ada komitmen-komitmen dari pimpinan daerah dan seluruh OPD yang ada terkait di Kabupaten Raya Anak Bawa. Nah dari hasil rapat yang kemarin kita laksanakan, ternyata kita mendapat sambutan gembira. Kita baik dari kemarin dipimpin langsung oleh Pak Sikda, didamping oleh Ketua DPRD, dan juga Ketua Pala Bapak Pedar. Ini kan kita masih membuat kemarin ini tentang gugus tugasnya. Jadi terkait gugus tugas ini ada beberapa kluster, ada lima kluster yang akan kita bagikan untuk masing-masing indikator penilaian sebagai kota atau Kabupaten Raya Anak. Ada lima kluster ini. Nah kemarin sudah kita bentuk untuk lima kluster itu masing-masing dengan koordinatornya. Nah untuk besok hari Rabu kita akan laksanakan.